Kalau gak ada stand up hidup kita gimana ya? Napas? Iya sih Pak RT Jangan gitu dong Jangan iya sih Pak RT Aduh iya sih Pak RT Saya stand up Di acara Salah satu kementrian Yang mengurusi keuangan Kementerian keuangan dong Bukan saya yang sebut ya pak Dia yang sebut Anda udah bilang gitu Kementerian yang mengurusi keuangan kan ada banyak Saya mau kementerian itu pasti dia Berkaitan sama keuangan lah Anda tidak bilang berkaitan anda bilang yang mengurusi Terserah saya Mas mas ini kita waktunya agak molor terus mepet 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 Kalau 3 menit aja bisa gak? Saya sudah mulai panik kayak 3 menit Tau dong materi saya story tellingnya kayak bagaimana 3 menit set up 3 menit set up Saya pas mau naik Tak saya ini mau di panggung ini kan Siap siap bang sudah stand up Terus dia kayak panik 3 jam gitu Bang bang bisa 2 menit aja gak? Saya bilang Cukime kok tidak mau saya naik Cuma Assalamualaikum baru turun kan? Assalamualaikum saya Arie Kriting Waalaikumsalam Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi bahagia Aduh ribut Aduh ribut Aduh ribut semua Dari hujan gerimis aja Di hujan gerimis aja Gerimis aja Ikan lele Ada kumisnya Ada kumisnya Jangan mau nangis aja Bukan depan kita dikawinin Di sini tulisannya kalau boleh cari gantinya Kok bisa tiba-tiba DUL DUL Kok DUL Namanya saya juga dengar setengah setengah Tapi ada kan yang ngelirik bulan depan kita dikawinin Kalian bulan depan kita dipake bareng-bareng ini Ada Ada gak sih? Lirik bulan depan kita dikawinin Ada kali? Bulan syawal Bulan depan dipake bareng-bareng Masa gitu bang? Jadi kenapa ini ikan lele ya? Kan banyak ikan ya Kan ikan yang lenter gak ngiri? Ngiri apa? Ngiri Rima kali bang Ikan lele Eh hujan Eh hujan gerimis aja Ada ikan nile Sebelumnya ikan teri Ikan teri di asini Eh jangan menangis aja Yang pergi kan teri Pergi 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 jangan dipikir Kalo yang berikutnya apa? Ikan lele ada kumisnya Kalo boleh cari gantinya Nah dia ngikutin golenya Kalo boleh cari gantinya Ikan lele kalo boleh Ya jadi gak mesti disebut kumisnya 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 gantinya Ya ele Ganti apa kumisnya Eh ada sate ne Ganti sate Sate lele Apaan lele Sate dong Senggol bos Ini cuma RT sama RW ya? Sorry Makanan makanan pejabat Sorry Makanan makanan pejabat Ini kalo kumisnya pejabat Makanan pejabat Makanan pejabat Kita mah Makanya ikut pemilihan dulu ya Pertek Ya sudah kita kacau Nggak Pras Teguh Apa? Kenapa mereka dua akur sekali ya Setelah ada makanan Betul Kita aduk disini Begini Pejabat itu ribut soal jabatan Soal fasilitas Sama-sama merah lagi Baru deklarasi ya? Baru deklarasi Udah tau kan arahnya kemana Ada B3 disini Ijo liat merah doang nih Ada B3 Ada B3 juga disini Ijo liat doang dukung Ini tukang kabannya Yang satu Apa? Abdur dimana? Sakit lagi Sakit ini kita juga sakit Saya dalam keadaan panas loh ini Mengjigiu Dia tidak sakit teman-teman Dia lagi latihan open mic Eh lagi latihan Untuk black camping Black camping Jadi buat teman-teman silahkan Beli tiketnya disini Karena dia lagi stres Tidak bisa syuting Karena mikirin materinya masih Kurang Kurang katanya Jadi kalau kalian mau nonton show yang materinya kurang Inilah saat yang tepat Bukan kurang lucu kurang banyak Kurang banyak Kurang banyak Eh sama kurang lucu juga Narasi 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 Biarkan penonton Kata dia dia mau nyari itu Nyari lucunya di atas panggung Kalau lucunya datang ke gedung Pak Erwe saya pilih Pak Erwe tahun depan Saya juga pilih Pak Erwe Pak Erwe lupa rakyat Makan lupa rakyat Pak Erwe duduk lagi disini Kenapa? Berantem sama istri Emang Tadi pulang Lihat meja makan kosong Terus? Anak saya doang tidur di meja makan Masih sama ada anak saya Makanya saya kesini Setelah dilihat ada tukang sate berhenti kan Iya Nih udah mulai ngeselin lagi nih Ngapain anak-anak tidur di meja makan? Meja-meja saya Anak-anak Anak-anak saya kecuali tidur di rumah Pak Erwe Nah Oh tapi itu tidur di rumah Pak Erwe? Tadi meja makan Pak Erwe Iya saya buka tidur saja gini ada anak saya Terus anak kecil yang tidur di rumah saya siapa dong? Itu anak saya juga kan? Gak muat di meja di rumah saya Emang ngebelin kan? Iya Iya Ini mukanya mirip Gunadi lagi Iya Nah anak anda muka mirip Gunadi Apa sih? Udah gapapa lagi sakit Barangan ada sakit tangan, sakit pungguk, sakit otak Pikirannya sakit Gimana nih mau dukung siapa nih? Angin tolong saya minta tolong angin Jangan kencang-kencang dulu Lagi syuting gini Tolong angin ya Udah meriang ya Udah meriang ya Jadi temen-temen Kita lagi ngejar syutingan hari ini Karena bang Ari bakal syuting juga Ya Mamat mau ke mana? Itali? Jerman Wiss Jerman balik Temu Hitler Hitler Kan Hitler udah di Garut Gak dulu Emang dia dagang sembarangan? Di Garut Gak di Garut Papo Pepe dong Kan Hitler isunya kuburannya itu Makamnya di Garut kan? Iya makanya Kan sekarang Hitler udah ga ada Dia bilang mau ke temukan Hitler Oh Hitler udah di Garut? Info dari mana itu? Info dari Garut Gak gisman dong Gak gisman dong Gak gisman dong Gak gisman dong Ingat Jaman-jaman stand up di saat itu Indosir luar biasa juga ya Eh Duri nih Apa? Mentor Mentor ya? Dulu mentor siapa Bang Arief? Siapa apa Bang? Bintang Emon ya? Engga Bintang Emon Cucat tiga dia kan Bang Arief udah ga ada ya? Hei Hei Mulut Barangan lagi sakit Udah ga ikut Udah ga ikut Udah ga ikut Suci Eh Suci Suca satu Pegang siapa? Yuh ada sepuluh anak kan Siapa yang sampe juara-juara lah? Si Yang lima besar lah Cemen Cemen dia Cemen Bang Arief yang mentorin? Kayaknya ya Lupa sudah Suca dua? Aci Bang Arief Bang Arief Bang Arief Oh ampe juara tuh Ampe juara Ampe juara Aci Resti Arafah juga? Ya? Engga Arafah Arafah suca tiga Eh dua Kan juara satu dua Oh Arafah sama Aci Arafah mau sidik ya Cewek dua-duanya itu final kan? Pertiga sama itu Lain Wawan bukan? Wawan Cikuk Wawan Cikuk Wawan Cikuk kalah sama dua cewek Eh Kalo ga ada stand up hidup kita gimana ya? Nafas Hehehe Iya sih Pak RT Hehehehe Jangan gitu dong Jangan iya sih Pak RT Aduh Iya sih Pak RT Gak usah ditegasin Gak enak jadinya kan Tanya Siapa itu? Abdur Tiba-tiba dia dateng Ya kalo tiba-tiba dia dateng memang pukul dia disini Saya pukul sih Ini Abdur tuh Brio dia kan? Bukan Bukan tentang Abdur 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 ini Iya Abdur Udah mulai sekarang dia jadi namanya Abdur udah gapapa Serius Abdur ini? Itu Abdur Abdur itu Bukan deh Abdur Honda ya? Brio kan? Brio dia Hah? Suzuki Ignis Ini Suzuki Brio Masda Cocokologi Gara-gara itu Sembarangan nyebut merek Aku waktu stand up Serius? Saksi Sadik Jadi acaranya Toyota Terus aku bilang Wah saya suka sekali Toyota Jazz Niatnya Punchline Dulu baru Baru 4 bulan 5 bulan stand up dulu Jadi belum tau Sense comedy tuh Masih merasa kayak Kita ngomong terus temen-temen ketawa Lucu Lucu Wah lucu nih aku bawain Belum ada mindset korporat Terus ini acara korporat pertama waktu itu Acara korporat pertama di Padang acaranya acara Toyota Ada launching Toyota apa waktu itu? Toyota Jazz Toyota Jazz Toyota Jazz Maaf Makan di Padstain Makan di Padstain Aduh kekal apa Padstain sendiri Ya tapi terus sengaja lempar Toyota Jazz Dia mau parah Terus sengaja Bukan tidak di sengaja Kan kadang kita spontan dengan Wuhuy Bukan keselipan lidah Nah Ini emang sengaja di set Dan itu di awal Senang sekali bapak-bapak ibu-ibu saya Nampil di launching Toyota Jazz Hening Hening Salah ini Lu gak nyoba Toyota Pajero gitu Enggak Toyota Jazz Kalau Pajero itu kan Ini Tesla 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 ya Itu gampang Maksudnya Jazz nya itu J-A-S Beba Itu Jazz Itu Jazz Terus sampai belakang udah gak kena sama sekali? Disuruh main 7 menit Toyota Jazz Berapa detik kemudian Panitia? Pas Turun 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 Oh gue pikir dulu lah Berapa menit? Berapa detik? Oh Jangan menit Baru detik Suruh turun kau Suruh turun Turun Terus didiemin sama Panitia nya semua Makan dulu lah Makan dulu pas Ya gimana mau makan kan Kayak gitu kan Rasa taik pasti makanan Aduh gimana duduk Makan taik berarti Nggak enggak gitu Masa aku Ini rasa makanan nih Itu tadi rasa taik nih Aduh gue lagi makan lagi Aduh Mana taiknya Terus 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 Ada anak komunitas juga kan Ada anak komunitas Dia naik akhirnya Hah? Dia naik Siapa anak komunitas? Tidak lah yang diundang kan cuma saya Terus 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 Yaudah terus Langsung tiba-tiba ngasih duit Tapi duitnya udah begini-begini Di amplop Nih Gitu doang Dia Panitia juga Panitia Kesal mukanya Aduh Duh 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 Di situ Kecilin bawangnya tapi Hah? Kecilin bawangnya Ya tetap lah Nggak ada pikiran Mungkin kalau sekarang Mungkin aku Balikin lah Setengah Karena udah kaya Tengah lagi Tengah lagi Tengah lagi Ya makanya itu Tapi dibayar itu full Full Aku berapa ya waktu itu? 800 ribu Tapi kalau aku sih Di posisi itu tetap ambil sih Tetap ambil Baru berapa bulan stand up Sudah ngebom Nggak dapet duit kan Iya masa begitu So-soan kayak Eh bang Gua tuh nyarinya Pecah baru dapet duit Kalau ngebom ya Gua balikin Itu bodoh Udah lah kita ngebom Kita udah dapet uang Maksud gue begini Kalau kita lucu Minimal kita dapet perform yang Wah Dia dapet uang kayak Nggak dibayar misalnya Setidaknya aku pecah Aku jago main gitu Tapi kan ngebom itu Menyakitkan hati kita Dikat lagi kan Bos Dikat Tapi kan ini Ngebom bukan ngebom nih Karena dia belum lanjutin materi Ini kesalahan dari dia Tapi Toyota Jazz nya udah ngebom Iya Sampai merasa Senang sekali saya tampil di Toyota Jazz di Toyota Senang sekali saya tampil di Toyota Jazz Nah kalau Dari mentor gimana Langsung yang Hiroshima yang Pum Pum Itu waktu ngomong itu Toyota Jazz Cuma asik Rrrrrrrrrrrrrrrr Jangan-jangan satu gedung lagi browsing Oh jangan-jangan memang ada Toyota Jazz Mas ga ada? Gak ada bingung gitu Jadi kayak Ketawa gak ya? Ketawa gak ya? Ini kan gak ada. Aduh, aduh, aduh. Kalau dari mentor gimana melihat performa itu? Iya. Kan gak liat. Iya, maksudnya ini kan udah ngomong ya? Kudar lagi. Maksudnya dengar, dengar cerita ini. Mentor gimana tuh? Ya cuma kan emang fatal pastinya kan? Karena kan ada brandnya. Gak salah aja dari dia. Emang salah? Kan aku tidak tahu baru berapa bulan standart gitu. Cuma ngelucu-ngelucu terus ada tawaran main di Toyota. Anda gak pake ekot itu? Gak pake ekot? Enggak. Anda suka main di Toyota Jazz? Wah senang sekali saya main di Toyota Jazz. Oh love. Kenapa love? Jadi mobil. Senang sekali saya main di Toyota Jazz. Pasti ngebom. Kasih ekot lah, kayaknya ketawa nih. Kayaknya ketawa nih. Wah masih belum. Belum lagi. Belum lagi. Lagi dong. Kayaknya ekot sambil turun. Ambil uang yang dikosok. Saya juga pernah begitu. Kesalahan? Bikin kesalahan. Bikin kesalahan. Saya stand up di acara salah satu kementrian. Yang mengurusi keuangan. Kementrian keuangan dong? Bukan saya yang sebut ya pak. Dia yang sebut. Anda udah bilang gitu. Eh. Kementrian yang mengurusi keuangan kan ada banyak. Apa? Saya mau main kementrian itu pasti dia berkaitan sama keuangan lah. Anda tidak bilang berkaitan. Anda bilang yang mengurusi. Terserah saya. Saya yang tampil kalau yang repot. Iya. Anjing ini orang loh. Eh salah salah salah. Kasar itu. Anjing sakit ini orang. Makin kasar loh. Makin kasar loh. Makin kasar loh. Saya tampil di salah satu kementrian itu kan. Hmm. Terus saya naik. Ini. Job pertamanya saya dengan HH Corp. Hmm. Berharap kayak. Baru dikontrak HH Corp nih. Dapat job. Pergi kesana. Sama Bang Dipa. Sama Ku Ernest. Saya jadi openernya Ku Ernest. Berharap kayak. Ah. Saya akan membuktikan diriku. Mereka tidak merekrut orang yang salah. Hmm. Job pertama HH Corp. Saya pas turun. Sak. Stand up. Saya punya kata-kata pembuka. Wih. Caranya mewah banget. Di hotel gitu. Hotel Optour. Baru mewah banget hotelnya gitu. Wah. Pantas Indonesia Timur miskin ya. Uangnya dibawa kesini. Kau bilang gitu. Kau bilang begitu. Kau bilang begitu. Kau bilang begitu. Itu sama ya. Itu sama. Hampir sama sih. Sama sih. Bos. Pantas Indonesia Timur miskin. Ternyata uang-uang negara dibawa kesini ya. Kening. Tak ada ketawa. Saya dibiarkan tampil sampai sekitar 15 menit. Oh tapi tidak dekat. Tidak dekat. Tapi tak ada ketawa. Mending dekat. Mending dekat. Mending dekat. Tak ada ketawa. Hampir 15 menit. Tak ada ketawa. Materi-materi kuncian. Tak ada ketawa. Tak ada ketawa. Tak ada ketawa. Tak ada ketawa. Tapi. Setelah saya pikir-pikir sih. Mereka. Tidak tertawa. Bukan karena itu. Tidak lucu. Ngiris. Tapi karena itu kenyataan. Tak ada ketawa. Tak ada ketawa. Tidak mungkin. Pernah ngebom gak? Kesalahan. Terus bapak ngebom. Ini bukan ngebom. Ini bukan ngebom. Ini bukan ngebom. Saya tidak suka kamu dulu. Tidak. Tidak nanya itu. Gimana sih rasanya itu. Gini. Gini. Bukan. Jangan-jangan. Apa cuma gua yang ngerasain. Gitu. Sama pernah. Tadi nada-nya 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 RW itu. Nada-nada. Nada-nada gu nadib. Oh iya. Gue ubah. Emang ya kalau namunin momen itu gak enak ya. Nah. Gitu. Gimana? Dari kaliannya gimana? Gua sih gak enak. Gitu dong. Tapi kalian yang sabar ya. Sombong lagi. Gitu. Gitu. Guna di. Ini di kepolisian. Ugw. Guna di ini. Anda bilang abri. Hah? Anda bilang di polisian. Masa gak bisa bedain seragam. Ini salah gue dong. Itu di kepolisian? PIC-nya polisi. Yes. Standar dong nanya yang dateng siapa. Ini, ini, ini. Kepolisian daerah. Polda. Ulang tahun gue. Polda mana? Gak usah sebut lah. Oke. Gitu kagak. Gitu kagak. Bisa ya, ya isinya polisi kan, pak gimana pak, minta briefnya dong, siapa aja yang dateng, semua lengkap, bapak ada, bapak kan berarti yang paling tinggi nih kan Bapak gimana orangnya, karena kan kalau di institusi semacam itu kan kita mesti servis yang paling tinggi dulu kan, kalau dia ketawa yang lain ikut kan Kemanen ketawa yang laki ketawa Terus dijamin gini, bapak itu aman, jok sereceh, dimakan, wah abang ngoceh apa juga, abang naik juga di ketawa, wah apa iya, iya deh Yang lebih kenal bosnya ya kan? Ya kan dia kenal kan, naik lah gue kan, gue tegurin semua kan, pak jenderal izin pake panggungnya buat ini, bapak kapolda blablabla 15 menit, diem semua, kok ini yang gue tegur dia diem Masih inget ga jokes pertama apa? Belum, 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 ini masalah tegurnya, baru negor, terus negor nih, ini selamat ulang tahun gini, aduh mau masuk jokesnya gimana nih? Udah kerasa ya Maggita Udah kerasa, auranya udah ga enak kan Udah ga enak auranya kan Ternyata Terus, terus yang dibelakang tuh ada prajurit-prajurit kan, pada begini Hah? Ada yang begitu-begitu? Iya, gue pikir aduk dada Ternyata bukan Ternyata bukan Bukan kapolda? Dia wak kapolda Aduh Tersinggung Tersinggung Eh 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 Gak usah, gak akan didatangin disini Gak akan didatangin disini Belah nih kan, 20 menit nih, ini udah kuyup nih Udah blunder ya Tapi gue belum tau Ini kenapa nih Selesai Turun kan Ke backstage Huh Dateng gak tepi ais tadi Bang Diduk Lapor Ijin, salah Bapak gak jadi dateng Berarti tadi yang gue tegur siapa? Ijin Tadi Wah kapolda Huh Saya panggil kapolda selama Sepanjang perform Jadi begitu udah selesai ada jeda Gue dateng doang kesitu Gue deketin Lapor pak Aku ga izin Salah Dia ngapain tau? Ngapain? 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 Gak tau kan Ya ngapain gue disitu Ya udah, gak bisa ngapain Gua takutnya Lu di jendela Ini ngga Aturannya kayak Gua tau engga gua ngapain Itu bukan nanya yang bener butuh jawaban Oh eh gua Kalau engga butuh jawaban Gue gak akan nanya Ada orang cerita kayak begitu Ya pusing ya RT sama RWnya Mana ada guru nanya ke muridnya, gak butuh jawaban? Dia selesai makan sate, langsung nyebelin ya! Tapi baru makan sate, 4! Bagilah contoh, para kingmaker seribut, masyarakat pusing. Ya, kok emang lagi sakit otaknya? Eh, mana ada pertanyaan gak butuh jawaban? Mana ada guru nanya muridnya gak butuh jawaban? Murid-murid, ada yang tau? 2 tambah 2, berapa? Cumber gini, 4! Saya gak butuh jawaban kamu, gak ada! Gak ada! Ada ibu-ibu gosip kayak gitu! Eh, eh, ibu Siti, ibu Siti, tau gak ibu Siti ngapain? Nah, ibu Siti! Yang ditanya kalo tau, dia akan bilang apa? Iya, ijit! Ah, iya, iya! Kalau dia gak tau, dia akan... Eh, apa, apa? Pasti gitu! Yaudah, tadi kan kita begitu! Iya, maksudnya anjing aja! Gak perlu kita harus ada disitu, pak! Hah? Gak perlu kita harus ada disitu! Eh, kalian ngapain saya ajak? Itu kan kerjaan saya! Ngapain kalian ikut? Ya, udah cerita! Hah? Tinggal cerita aja, kan bapak udah tau kita gak ada disitu! Udah! Ngapain disitu? Akhirnya saya turun nih ke tengah ruangan itu kan, cari bapak yang tadi! Iya, minta maaf, polda, minta maaf! Siap, ijin, saya salah! Tau gak bapaknya ngapain? Apa? Gak nanya lagi, kita gak tau! Nih, dia ini nih! Kenapa? Tuh! Lu gak mau kan? Mau, mau, mau! Udah! Ulang-ulang pertanyaannya! Gue ke dalam ruangan situ kan, nyari, oh itu dia! Bapak Wakal Pada! Bapak yang tadi itu! Gue belum tau deh siapa, kan sebelumnya! Pak, ijin! Lapor salah! Saya gak observasi, saya gak ini! Tau gak dia ngapain? 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 Nah, tiga-tiga tau nih! Betul kan? Tau! Gak nengok, gak apa, gini! Hmm! Gue disini! Tapi pistol disini? Enggak! Disini! Enggak! Oh iya, makasih Om Yeo! Makasih Bang! Mau kopi? Mau teh? Kopi aman gak? Gak aman! Jangan kekembung! Teh! Teh pun jangan kental! Panas ya? Tawa... Teh manis sangat! Manis! Teman-teman, Mamat lagi sakit! Mamat lagi sakit! Tolong dikasih support dari komennya! Sehat, kakak Mamat! Lihat dia pucat begini, dia lagi sakit! Gara-gara kita hina-hina Abdur di episode kemarin nih! Tidak! Abdur sakit! Dia berdoa kita sakit! Buruan nih! Pistol masih disini! Eh, pistol masih disini! Masih disini, pistol! Dor! Belum ke pistol! Mohon maaf banget! Sebelum ke pistol, mohon banget banget! Tadi saya tuh lagi ngejogs loh! Takutnya ada yang denger, gak ditimpalin, saya tidak enak! Tidak lewat soalnya! Tidak lewat soalnya, coba-coba lagi balik balik! Sudih! Maksudnya saya takutnya ada yang denger, terus... ...di bahak! Malu! Gimana? Tidak lewat soalnya! Tidak lewat soalnya! Teman-teman! Mamat lagi sakit nih! Eh! Teman-teman! Mamat lagi pucat nih! Kelihatan dia lagi sakit! Gitu doang sebenarnya! Oh sakit! Tipis.. Tipis kan! Dan kita yang pendengarannya juga sakit Bentar, bentar A Oh, maksudnya sakit Lebih gagak dong, lebih gagak A Sakit jadi sakti Iya, maksudnya Kan bisa kasti A A Mulai manual ya, editing-editing ya Gak usah ngedit tuh Ih, terus jadi... Gak nengok Dia jadi gak nengok Hmm Gue disini Gue gimana? Yaudah pak, saya ngaku salah Udah, gak keluar apa-apa Suara gak apa-apa Selama nampil, dianya tuh sempet liat Liat, sempet gitu Lah kok dia, katanya doyan jokes receh Masa baru ditegur aja udah kenceng mukanya gitu kan Mau balapan mukanya Aduh, kenceng tuh Kenceng, kenceng Kenceng Iya Tapi memang salah gue kan itu kan Karena apa? Harusnya gue kan cari tau dulu Oh, kepolisian daerah ini siapa aja petingginya Oh, sebapak ini namanya, ini mukanya Paling gak gue tau kan Jadi begitu gue di panggung kan harusnya gue Oh gak ada bapak ini, gitu harusnya Taunya dia ada di belakangnya Gak Gue gak ada Oh disini Aduh, dua, dua, tiga tahun yang lalu Korporat paling menyakitkan juga Oh, sorry Mau cerita? Enggak, lanjut Ada Nanti aku terakhir Atlanta Tidak usah, oke Ya kalo kesalahan, kesalahan-kesalahan mungkin tuh kayaknya tidak pernah deh Tidak pernah melakukan Tidak pernah ngebom Tidak pernah ngebom Tidak pernah Bukan, tidak pernah ngebom Bukan Kesalahan, kesalahan, tidak begitu Bukan yang manusia itu pasti melakukan kesalahan Bukan yang kayak Pras Itulah gunanya kita bertobat dan meminta maaf kepada Allah SWT Betul Kok sok benar sekali Betul itu Tidak pernah melakukan kesalahan Bukan, boxing kayak Bang Pras Pras pernah melakukan kesalahan Sengaja, sengaja, sengaja gitu Atau blunder, iya blunder sampe Salah sebut Wakapolda jadi Kapolda Atau kayak anda apa tadi? Kementerian Kementerian, udah bilang bahasanya aman aja Tapi kita tetap ngotot gak aman Gak aman penampilan kita jadinya Iya Nah makanya itu saya tidak pernah melakukan itu Tapi kalau ngebom pernah Kalau kesalahan-kesalahan yang menakjubkan juga pernah Apa? Misal, iya Biasanya I.O nya itu panikan I.O itu panikan kliennya tidak puas nih Iya Dengan acaranya Nah, saya itu pernah tampil di Sentul Hmm Pokoknya acaranya ini banyak lah Banyak Apa namanya Bud-bud Hah? Bud Bukan, di dalam satu ruangan gede Dalam ballroom gitu Iya Tapi banyak petinggi-petinggi dari negara lain Rata-rata itu dari negara Chinese Hmm Bos-bos di perusahaannya itu juga Rata-rata Chinese Hmm Jadi di depan ini yang orang Indonesia nya Chinese Yang bule-bulenya yang datang juga Chinese Jadi banyak banget Saya rencananya tujuannya Kok mau bilang begitu maksudnya kok mau bilang kita dikuasai asing? Bukan, bukan Ini gak masuk ke situ Saya tampiaskan itu ya Terus? Terus? Jadi saya siapkan materi Rencananya saya bawa materi yang Tennis-tennis? Iya Maksudnya yang kayak respect sama Iya sama mereka Paham gak? Mereka apa rasis? Enggak Respect-respect Saya itu hormat banget ya sama teman-teman Begitu Respect-respect yang abis itu jatuhin belakangnya gitu Nah, tapi kan kita harus memulai dengan memuji kan Namanya konsep komedi memuji dulu Jadi dari awal itu di briefing ulang-ulang Gak boleh rasis ya Gak boleh Sarah Gak boleh Saya bilang, ya saya juga tau Masa aja kita tampil sini terus rasis Atau Sarah yang pertama saya gak mungkin rasis Yang kedua bahas Sarah Mau apa juga Bahas paling diri sendiri Jenap 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 atau mandrak Sarah kan gak boleh Si dulu si dua anak sekolahan itu ya Kok bahas Sarah apa? Apa? A Oke Ya saya bilang kan tidak mungkin juga Saya mau serang orang dengan Sarah Kalaupun ada Sarah Saya bahas diri sendiri Joks-joks ke diri gitu Terus? Saya tampil Terus bahas lah Tentang Tentang persatuan dan kesatuan lah intinya gitu Bahas mereka dong Dari belakang I.O Tiga orang apa empat orang Di belakang ini semua Suruh turun Sama Iya Tapi ini belum ke punchline maksud aku Biarkan dulu sampai punchline Dan itu baru berapa menit tak naik? Iya Materi awal untuk cari respect dulu Abis itu biar aku mau main kemana-mana Enak nih gitu Cari respect dulu Sudah begini semua Sudah begini Orang-orang goblok gitu Iya I.O.I.O. Dari belakang Wah konsentrasi buyar sekali Panik sendiri kan mereka Panik Saya panik sendiri Mereka juga panik Mulut ngomong Mata kesitu Mata kesana Otaknya kayak Sabar dulu Hasilnya gimana Baru pasti saya turun Iya Maksudnya Kau terusin Saya turun lah Kau gas terus Kau gas Saya gas Mereka tambah panik Sampai ke samping banggu Tapi kau sempat lihat Audiencia gimana Muka-muka Masih stay mukanya ke saya Karena mati emang Saya bungkus agak berat Jadi mereka juga kayak Serius dulu Nanti mau repatahin di akhir dong Jadi Serius sekali mereka gitu I.O.I.O. itu sampai ke belakang Samping panggung Turun Suruh-turun kayak anda tadi Turun-turun Turun-turun Saya tetap tidak peduli Saya lanjut Saya berusaha dulu Pas-pas dan pecah I.O. nya berdiri sini Jalan lagi balik Suruh lanjut Turun saya maki-maki Sumpah Karena itu mengganggu konsentrasi Konsentrasi Saya bilang biarkan dulu Saya tau kalian pasti takut Ini gak suka Tapi kan ketika Kena ternyata mereka suka Kan Poin buat kalian juga Iya jadi buat I.O.I.O. itu Tolong dengarkan dulu Kayak Aku tadi Toyota Jazz Jangan langsung di-car Tunggu sampe apa Tunggu sampe apa Aku sih pukul aja Aku di tas panggung Sama gue juga kan Berarti Berarti dia jangan marah dulu dong Tunggu sampe dia jadi kapolda Capolda lucu Iya Capolda lucu tuh Dan sebenernya sih harusnya gak marah Karena itu sebenernya respect Dia iya dong Maksudnya Dia kan lo kapolda Tapi gue doain jadi kapolda Ke sana aura Ke pemimpinannya itu Setara kapolda Setara kapolda Harusnya itu yang ada di rasanya Iya makanya Cuman mungkin dia agak Apa ya Gak enak menerima sesuatu yang belum miliknya mungkin Berarti pecah tadi Pecah Habis itu langsung berdiri sendiri Terus malu sendiri gitu I.O nya jalan ke sampe Pas saya turun Kenapa digituin Apa dia bilang? Dia bilang Iya soalnya kan kita udah bilang jangan saat Iya tunggu dulu Itu masuk sarap Apa bukan? Aku juga tau aku tampil dimana Gitu gitu Habis itu saya bilang Sekarang juga tanya ke klien kalian Suka gak? Biar mereka ada Ini sendiri Maksudnya kayak ada pukulan sendiri kan Kalo enggak nih Dia bilang enggak Gak usah pelunasan Aku bilang gitu Kara-kara emosi aku Anda lagi stand up Dibangun materi Di awal-awal diganggu orang Itu gak enak Diganggu banyak lagi Ini semua yang berbaju hitam disitu I.O nya itu ganggu Gak emosi begini ya Kan bisa gini ya Iya Bisa begini Mas terbang aja mas Iya Atau pake ini kan Kayak Gaya-gaya gitu X Stop 8 Gitu-gitu Bawa cheers leaders Masuk Say S Say O Say P Baru peras Peras masuk Stop 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 You fucking S Aduh 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 Tapi ya stand up itu temen-temen susah sekali loh Maksudnya Embe Panji Aku setuju dengan kata-kata Panji Yang dengan bilang Sedikit lebih beda lebih banyak daripada Bukan 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 Panji apa bilang Anak-anak stand up itu Udah dimana Ri Pernah Panji bilang begitu Udah dimana Ri Dari mana du Gua juga pernah du Panji ngomong apa Banyak Panji ngomong Udah pulang aja Udah pulang aja Udah pulang Udah Itu adalah pekerjaannya Tapi paling takut kalo disuruh stand up Iya Iya kan Iya bener-bener Karena inilah terjadi Ya ini Karena banyak Kenapa ya Kan saya tidak tau juga Tentara juga Suruh perang pasti ada rasa enggan Padahal pekerjaannya Padahal pekerjaannya Iya dong Siapa juga sih yang mau perang Pengennya sih damai-damai aja ya gak sih santai Iya Mungkin Kita ketika stand up itu Ya memang berasanya seperti pergi berperang Perang Iya 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 betul Betul Ada kemungkinan kita mati Ada kemungkinan tidak Ketika berperang dan menang Seorang pasukan Pasukan bangga Aku menang Dan aku selamat Sama ketika kita stand up dan pecah Tapi ketika kita ngebom Ketika kita ngebom Sama dengan Gelap sekali Gelap Gelap Aku pernah dua hari Diam di kamar Waktu masih di Padang Aku ngebom di mana lagi ya Lupa aku Cuma tiga tahun yang lalu Berasa banget nih Tiga tahun yang lalu Aku ngisi salah satu korporat Terbesar Di Indonesia menurutku Di PT Sampurna PT Sampurna PT Sampurna PT Sampurna Oh iya Besar juga sih itu Besar banget menurutku Terus Kenapa sih Tiba-tiba Besar banget sih juga itu Nah awalnya aku tanya Range umurnya berapa Wah Segede-gede kita kok Sampai Kayaknya 50 ke 60 Berarti dianggap kamu 50 ke 60 Iya Dia nanggap kamu Pras Iya Kayak Bang Pras lah Iyo anjing Dia nanggap kamu 50 Ternyata tua-tua Iya Nomor kita lah Pas aku liat Ih Tua-tua Bapaknya berat yang datang Mungkin bapaknya Aduh Dengan cara stand up ku yang nge-pop sekali Bergerak sana sini Aku dikasih 20 menit Hmm Jobnya besar Dua digit Hmm Besarlah Terus Saya enak Pak 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 Pertama Oke Sekarang lagi Coba lagi ya Pak 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 Sampai sepuluh menit saya sudah. Pak, saya dibayar 40 juta pak. Bapak suruh main 20 menit. Ini sudah sepuluh menit materi saya habis. Terus dia baru... Baru senang. Baru mulai senang kan? Tapi ini benar-benar gak ada lagi materi saya pak. Tapi saya bisa breakdance lho. Kau breakdance akhirnya? Breakdance! Ketawa mereka lihat kok breakdance. Baru ketawa. Salto mereka baru ketawa. Bapak-bapak tua. Berarti mereka tuh hanya pengen lihat orang tersiksa dan... Benar menurutku. Materi? Iya. Dan itu ditonton istriku. Lihat tersusah. Aku... Lihat istri. Istri buahnya aja. Sebenarnya. Bagaimana aku mau balas whatsapp orang ini sekelah ini? Mbak, makasih ya. Mbak, kita masih harus lunasi air terseret. Terus yang paling anjing kalo IO bilang kalo kita tidak lucu, bilang saja tidak lucu. Jangan... Sudah... Kita sudah penampilan kita jelek sekali terus turun. Lucu banget mas. Tidak! 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 Tapi ada beberapa, ada beberapa IO atau acara yang kita rasa sebenarnya kita kuring. Ternyata mereka repeat order. Pernah nggak? Ya, pernah. Kita terumur. Ada juga yang begitu. Ada. Kita merasa kita kurang nih. Kayak kurang... Aduh kurang pecah lagi anjing udah pulang pikir. Terus tiba-tiba nanya tangga lagi. Untuk di... Entah itu acara itu dan peserta itu. Atau PO itu pakai kita di tempat lain. Heran banget tuh yang gitu-gitu tuh. Yang bebannya kita jadi dua kali lipat kan. Iya. Jangan-jangan dia merasa kayak... Orang-orang suka banget ini yang kurang-kurang. Abis itu soalnya dibahas. Kurangnya rame gitu. Kayak kurang tau Muhammad Al-Katiri tadi itu kurang banget. Oh jadi pembahasan. Oke besok kita kasih lagi. Mas kok turun. Kok turun mereka bahas lagi. Masih kurang ya mas. Belum ada perubahan loh. Anak itu nggak berkembang loh. Tapi yang paling nggak enak menurutku. Ngebom di acara. Soon. Soon itu stand up night. Komunitas. Komunitas teman-teman. Itu paling bahaya tuh. Belum pernah saya. Bahaya lah. Alhamdulillah saya harusnya. Alhamdulillah saya harusnya. Alhamdulillah saya harusnya. Alhamdulillah belum pernah begitu. Belum pernah loh. Belum. Loh. Sombong kali ini. Kalau ini nggak apa-apa nih ngomongin. Di mana? Bandung. Bandung waktu itu? Bandung. Kok bisa-bisa? Masa kata ini? Bisa-bisa. Acara komunitas. Komunitas itu gua. Bapak mabuk waktu itu? Enggak. Siapa tau komunitas pencinta satu apa itu? Enggak. Bukan. Yang gua rasa iya gua ngebom. Udah gitu aja. Tapi orang-orang merasa enggak. Berapa menit? Berapa menit? Berapa ya? Sepuluh apa ya? Bisa jadi begini bang. Bisa jadi nih. Bisa jadi nih ya. Kita punya apa? Kita punya energi dan apa? Power bikin ketawa orang kan. Kita tahu. Bitnya saya ini segini sebenarnya nih. Mungkin ketika main di situ. Enggak seperti ekspektasi kita. Mungkin. Iya. Gua kurang. Karena kita terbiasa dengan materi itu dapatnya segini. Jadi sebenarnya mungkin bang Arief enggak ngebom sebenarnya. Pecah tapi enggak seperti biasanya dengan materi itu. Enggak. Gua duga gitu. Aduh gitu. Turun aja gini. Aduh ngapain tadi gitu. Terus waduh makan enggak enak. Semuanya tidak enak. Asli. Sumpah. Cerita saya punya ngebom lagi. Di komunitas? Enggak. Komunitas insya Allah saya belum pernah ya. Kecuali kalau ada komunitas yang mengaku. Hah. Sun ini bang Arief ngebom kok. Boleh deh mention. Wih. Saya lupa berarti. Sun Fakfak karena ngebom. Sun Fakfak. Ada di Fakfak. Insya Allah kayaknya saya belum pernah. Belum pernah kalau di komunitas ya. Karena komunitas itu memangnya guyup gitu. Enak. Apa. Crowdnya itu datang memang udah. Udah pengenal pasarnya komunitas itu. Iya. Kalau korporat-korporat itu kan dia tidak. Kadang-kadang dia enggak tahu. Enggak butuh itu gitu. Iya. Apalagi. Kita lagi stand up. Dia lagi makan. Itu enak tuh. Tolong teman-teman. Kita tuh bekerja juga di. Saya kemarin sebelum tikum ini. Tikum yang kita disitu. Yang iya. Yang camping. Iya. Itu kan saya stand up kan. Pas nah. Ibu-ibu kan dari belakang. Saya bilang. Panitia tolong itu bisa dikeluarkan. Tapi pecah jadinya. Ibu itu dikeluarkan. Dia baterai-baterai terus. Iya. Ini cerita pecah terus. Kau tidak pernah ngebom. Sekali aja. Boroborin. Yang kosong. Om. Enggak. Ada sebagian. Tapi ini lucu banget. Tapi nanti. Ada satu. Tapi bukan corporate ya ini. Sekarang aja udah cerita. Kapan lagi? Di malah. Bang Arif juga tadi. Aduh, saya sudah mau cerita loh. Ini anda lucu. Ini anda lucu. Ini saya sudah mau cerita tadi loh. Saya sudah. Saya sudah. Saya sudah mulai kan tadi. Saya sudah mulai kan tadi. Saya menjaga ada PR. PRT marah-marah terus. Marah apa terus ya? Ini aku nyaku minggu lalu. Marah-marah berjanda tapi. Out beneran. Terus. Saya dulu ya? Ya. Apalah gitu. Jadi saya pernah Pak Arif. Stand up di Medan waktu itu. I.O nya sama. I.O pertama saya stand up isi mereka punya acara. Tahun baru. Tahun baru. Uh. Pecah berkeping. Tahun baru itu sekitar Juli. Tahun baru Muharra. Tahun baru Januari lah. Tahu. Bulan Desember diadainnya. Karena ada banyak ya. Ada banyak tahun baru. Bulan Desember tanggal 31. Terus. Saya waktu itu tandem sama Ridho Bradung. Oh. Fancing. Kita dikasih waktu 2 menit. Kayaknya kita gas itu sampai 1 jam hampir. 2 menit. Eh 20 menit. Kan standar dong. Job 20 menit. Itu kita gas. Setelah kita tampil. Ternyata. Waktu sisanya itu menuju. 0 0 0 0. Pergantian tahun itu masih panjang kan. Akhirnya kita terus-terus aja. Karena kerotnya enak. Kita gas terus. Satu jam itu. Lewat-lewat dikit. Kayaknya saya sama Ridho berada tuh. Satu jam lewat. Oh pecah. I.O nya happy banget gitu. Wah untung Bang Ari nih. Datang kita punya acara. Apa. Meriah banget. Saya sama Ridho tuh. Tektokan. Oke gitu. Akhirnya dia repeat order dong. Ada acara lagi dia di Medan. Berangkat lagi saya tuh. Sekitar bulan Maret atau April gitu. Berangkat lagi. Hmm. Sampai disana. Stand up. Acaranya beda moodnya. Apa. Beda moodnya. Acaranya tuh sales-sales yang dari luar-luar kota. Terus kayak capek. Terus kayak pengen nunggu. Apa namanya. Adi-adi ya. Door price. Door price. Door price. Door price sama undian-undian itu. Kayaknya mereka cuma butuh itu aja. Jadi pas saya stand up. Outdoor. Tidak. Indoor. Baru itu MC da present saya tuh. Inilah seorang stand up comedian yang sangat jenius. Wow. Wow. Sangat cerdas. Bocak waka waka waka. Tidak hanya akan segedar menghibur kita dengan komedi yang lucu. Tetapi juga menambah wawasan dan cakra. Walau putih kita. Wah. Mantap. Harusnya ini saya ikut cerdas cermat sih. Hahaha. Iya. Iya. Olimpiade fisikal. Dia sangat cerdas. Kita jadi terbakar kan. Aku akan menjawab semua pertanyaannya. Iya. Kita cuma ingin stand up. Dan idealnya kita terlihat goblok ya. Lebih gampang tuh ngetawain orang goblok daripada ngejudge kayak. Mana pintarnya ya. Saya naik. Betul. 20 menit. Hening. Lebih hening daripada mengheningkan cipta itu. Mengheningkan cipta masih ada lagu. Iya. Iya. Ini gak ada apa-apa. Hening. Kosong. Sudah saya turun kan. Di belakang saya sudah depresi itu sama Bang Dipa yang antar waktu itu. Tapi kan saya itu orangnya kayak. Aduh lah hari sial gak apa-apa. Namanya kita bekerja. Tidak setiap saat kita beruntung kan. Ada aja. Cepat comebacknya begitu ya. Cukup. Cukup cepat. Makanya ekspektasi sih. Mencoba menghibur diri gitu. Aduh. Namanya ini hari. Maksudnya tidak apa-apa. Tiba-tiba. Menjelang acara berakhir tuh. Umumkan. Ya baiklah. Kita panggil seluruh pengisi acara yang tadi tau tampil. Naik lagi. Naik lagi untuk foto bersama. Foto bersama sama itu. Maksudnya kayak. Kan tadi saya sudah tidak lucu ya bos. Biarkan saya. Menikmati kesedihanku. Menikmati kekecewaanku. Disuruh naik lagi. Saya foto-foto. Itu kan yang foto juga kayak. Ini yang tadi bilang. Bang Ari foto-foto begini. Aduh. Teguh banget. Bagaimana? Masa begini. Itu. Bagaimana begini. Lebih kayak orang gelembut. Tengahkan kepalanya Bang Ari. Hehehehe. Saya tidak mungkin foto begini. Jangan soro cahaya. Begini ini. Topi-topi. Topi. Pakai topi. Bang pake topi. Bang pake topi begini. Tutup muka ya. Tutup muka. Tidak sama tuh. Barik belakang. Barik belakang. Barik belakang. Sudah ada tahanan. Tapi menurut saya itu ekspetasi. Yang tadi anda tanya. Pernah ngebom atau tidak. Saya mungkin lupa. Karena begini. Setiap. Misalnya. Indoor. Beserta ini ini ini. Saya taruh ekspetasi tawanya segini nih. Gak mungkin dapet lebih. Kalau dapet lebih ya sudah lah. Bonus-bonus lah. Tapi kalau outdoor. Acara tahun baru. Orang tunggu dorpesnya gitu. Anda mau ekspetasi apa? Peca berkeping-keping. Target pecahnya itu udah ketika lihat orang. Dengan suara menguap aja. Itu udah pecah menurutku. Karena kita gak mungkin dengar tawa bulat kan. Jadi tergantung. Tawa bulat bukan dong. Bukan. Maksudnya tawanya tuh. Kayak di dalam ruangan. Wah. Mana gak orang ketawa? Wah. Jok sakit. Jok sakit. Jok sakit. Jok dorang sakit. Jok dorang sakit. Jok orang sakit. Oh lucu banget. Capek banget. Aduh. Untuk orang sakit ekspetasi kasih turun aja. Terus. Maksudnya begitu. Jadi. Kalau dibilang pernah ke bopat atau tidak. Gak tau. Tipis-tipis pernah. Tapi ya memang. Ada harga itu. Memang aja bisa tipis-tipis. Kayak tahun baru. Di Salatiga. Di Waterboom. Anda mau ketawa gimana? Orang lagi naik kali lintar begini. Atau di depan lampu merah. Paling anda patukan ke orang yang pas lampu merah. Pas dengar jokes kita ketawa. Ya udah dong. Berarti kan mengobati diri kita sendiri kan. Bahwa memang keadaannya begini. Tapi ada satu pernah di Malang. Acara ini harus pecah berkeping-keping sih. Waktu ya. Acara apa itu? Bukan. Bang Arief tampil di Jakarta waktu ada satu brand. Bikin di. Apa namanya. Stand up keliling-keliling. Iya. Kota-kota gitu. Ada brand Rokok. Rokok? Iya. Rokok kerjasama sama Stasiun TV. Ya mungkin. Ya mungkin. Iya. Tahu kan. Iya. Nah itu Bang Arief di Jakarta. Ya Jakarta. Aku sama Sadana Agung di Malang. Dapatnya. Wah itu dia keliling semua provinsi tuh. Iya kan finalnya di Jakarta tuh. Iya bener-bener. Tapi di tega-tega itu. Jadi anak komunitas empat. Gestar dua. Dari tiga komunitas. Dari tiga anak komunitas. Brick ini ada stand up dari brand ini. Bukan nih. Mbak Karim tau lah. Tau tau. Pokoknya jin-jin lah. Pake tampilan jin lah. Terus dia dibalak. Abis dia. Satu anak komunitas lagi saya. Ini tiga diawal ini anak komunitas Malang. Pecah sekali. Pecah. Jadi kita saya sama Dara tuh. Dahlah ini mah. Ini apa? Enak. Empuk, empuk, empuk. Saya juga udah mulai. Santai lah. Santai lah. Beberapa materi baru. Baru akan. Tayang disini kita udah coba gitu-gitu. Wah enak nih. Empuk nih, empuk nih. Empuk. Brand naik. Bapak Ji ini dia. Naik stand up satu jam bang. Padahal kita aja 10-10 menit, 15 menit loh ini. Iya. Sejam. Hending. Sehending-hendingnya. Sejam. Bahkan anda kalau misalnya stand up face ya. Misalnya kalau ada yang gak kena. Atau tampil dimana ya. Yang rame-rame. Kalau ada teman yang tidak pecah. Terus anda setelah teman yang gak pecah anda. Ngapain sih tadi? Pasti pecah dong. Ini MC naik pake formula yang sama. Penonton tetap diam. Bayangkan. Penampilnya turun menangis. Hah? Menangis bos. Satu jam. Tidak ada apa-apa. Dia turun, dia sedih sekali. Dia turun. Dia begitu. Dan dia bukan stand up comedian. Dan dia bukan. Karena dia bintang. Oh iya. Dia bintang. Oh dia dipaksa naik sama itunya. Dipaksa menjadi bintang. Orang datang buat stand up. Dia cerita sama aku mati bang. Pertaruhannya kontrak iklannya. Dan ini. Oh jadi dia. Dia harus ikut. Ini sudah seluruh kota. Siapa orangnya bang? Bisik bisikin. Tidak. Aku gak tau namanya siapa. Gak tau. Karakternya aja. Terus 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 terus. Udah tampil. Hening. Ya turun MC naik. Hening MCnya. MC kesel. Abis itu kau? Abis itu satu anak komunitas. Baru saya. Baru Sadana Agung. Nah. Anak komunitas. Terakhir. Naik. Hening lagi. Oh ketularan ya. Ketularan. Saya naik. Bang Arif. Joks. Dua joks terakhir. Baru bisa tipis. Iya mereka nahan sejam kan. Soalnya penonton juga udah. Bayangkan itu. Parah bro. Wih itu. Harus kita bangun dari dingin salju. Sampai ke kehangatan. Dia wih lagi ulang. Hening. Dari dingin kutub. Ya paling jauh aku bawa ke Jepang-Jepang aja. Ke iklim tropis yang segarin. MC sampai bagi-bagi penampil ini. Tetap tidak kenal di penonton. Bayangkan saking kosongnya. Dan ini bayangkan ya. Dia ini. Di seluruh kota tidak seperti itu. Begitu terus? Iya. Makanya dia turun dari balang. Masuk di ruangan. Nangis. Tapi dipaksakan harus ada di setiap kota. Bayangin. Tapi untungnya kalau di acara-acara komunitas itu. Jarang banget ada yang ngobong. Cuma kalau yang ngebom pasti. Itu akan jadi catatan hitam di komunitas. Biasanya begitu tuh. Jangan minta tamu. Anak komunitasnya aja. Misalnya acara Sun. Iya, iya. Ada opener lokal. Itu kalau ngebom itu catatan hitam. Selalu. Ada anak Sarah Padang yang Sun. Sampai sekarang kalau ketemu. Pasti ada ku bahas itu. Materinya yang. Ho. Anjing masih aja. Ya kayak. Itu danatobanya Ben. Ke danatobanya. Ke danatobanya. Sama kayak. Kue keringnya Tommy Babap. Iya. Kue keringnya Tommy Babap. Ke danatobanya Ben itu. Makanya kan bikin. Kue kering nih. Kue kering nih. Jadi. Makanya bikin kue kering nih. Kue kering nih. Kue kering. Tapi aku pertama kali ketemu. Mamat itu. Di stand up. KFC Jogja. Wah itu. Sobog sih itu. Siapa? Kita. Kau kan. Karena lucu. Dan ternyata dia tidak juara. Tidak. Oh itu lomba. Lomba. Lombanya dibikin per kampus. Karena Jogja itu kan satu komunitas. Tapi pecahannya banyak kan. Bukan pecahan. Pecahan resmi lah. Tahun berapa itu Mamat? 2015 ya Matya. UNY UGM gitu-gitu. Iya. Dia masih. Botak. Macam Samil Eto'o gitu lah. KFC nya bikin. KFC nya bikin. KFC nya bikin. Per kampus-kampus ini. Versus-versus. Dibagi. Jadi ada 8. Dibagi 4 tempat. Nanti ketemu di final nih. Bagan ini apa bagian ini. Saya duetnya sama siapa abang tau? UM nya. Ali Akbar. Terus? Saya golden ticket. Saya dan Ali lomba di Jogja. Juara 1, juara 2. Ganti-ganti-ganti. Anak-anak udah bilang. Aduh jangan ketemu mereka. Anak-anak udah begitu. Saya sama Ali. Eh jangan begitu lah. Saya tampil-tampil aja. Mereka sudah cywar duluan itu sebenarnya. Naik. Kita kalah putaran pertama. Tidak lucu? Beda 0,5. Lucu, lucu. Lucu. Lucu tapi yang ini tiba-tiba energinya 2 kali lipat. Boleh juri ngomong. Oh iya boleh juri. Apa yang juri waktu itu pikirkan? Bikin kalah mereka. Sekali melihat Mamat Al-Kathiri di situ di 2015. Saya baru keluar suci. Saya lihat orang tuh pas Mamat naik semua orang. Wih, wih, wih. Gila. Pecah sekali membawa ke timuran dia waktu itu. Iya kan? Hmm. Nah. Cuman sayangnya lawannya ternyata bisa matiin ini anak-anak. Siapa yang? Daduk. Daduk bawa materi orang ngapak. Hmm. Terus dia cuma lempar-lempar itu. Jadi double-double punchnya itu banyak sekali. Dan energinya tiba-tiba kayak anjing ini anak. Kapan begini? Iya. Dan dia versusnya Ali. Saya lawan Sidik Pencel. Hmm. Masih 50-50. 50-50. Ali tak banting sama itu. Nah. Daduk pas tampil kayak begitu. Drop. Ali kayak ketakutan. Dari Ali masuk. Assalamualaikum. Karena keseringan kita sama-sama kan. Jadi udah tau kalau dia Assalamualaikum nya tuh. Nadanya tuh turun dari G ke C. Itu berarti ada sesuatu. Ada sesuatu. Tapi kalau dia dari CKG. Asalamualaikum. Haa. Tapi selalu begitu. Kalau seandainya aku ngejuri di daerah-daerah. Kayak KFC itu kan aku muter 14 kota. Selalu bilang anak komunitasnya. Wah itu paling pecah banget. Nanti liat aja. Nah di Jogja juga digituin. Nih ada mamat nih ada mamat. Kalau putaran pertama. Mas aku liat. Oh iya pecah. Naik lagi. Harusnya ini anjir. Tapi mungkin. Gak ada siapa-siapa ya? Eh muslim. Aku sama Hivzi. Bukan muslim. Bukan muslim. Enggak Hivzi. Enggak Hivzi. Arif Alviansa. Arif kayaknya deh. Arif Alviansa kayaknya. Lawannya nanti tulus. Kali pikir. Ah ini mereka berada. Bodoh lah. Iya. Mereka tuh tiba-tiba lepas. Yang kita juga semua kaget. Dia kena 1-2 punch-nya di awal. Dia hajar terus aja udah. Udah lah. Double punch-nya tuh berhentetan. Sementara saya storytelling. Ali main absurd-absurd kan. Yang lepas satu. Absurd tertarik. Lepas lagi. Yang ini double punch. Ekskalasinya makin naik. Sedih ngeplos. Ya kalah lah dong kita. Pikirnya gue udah kalah ini nih. Jagu-jago nih. Om saya tanya. Kalo kita stand up. Dibayar 2 jijit. 2 apa jijit? 2 dijit. Jijit. Aku sakit. Kalo kita stand up. Dibayar 2 dijit. 20 menit. Oke dong. Oke. 15 menit. Masih oke dong. 10 menit. Udah kayak. Wah enak. Iya. 5 menit. Wah enak banget. Stand up cuma dibayar 2 digit tapi naik cuma 5 menit. Ah happy banget. Saya pernah stand up nih. Pertama 10 menit dealing. Oke. Di salah satu perusahaan ini. Perusahaan milik negara. 10 menit deal. Lu WMN dong. Iya BWMN. Saya stand up 10 menit deal. Oke. Datang kan saya ke venue. Tak. Wah Mas Ari tunggu disini ya. Terus datang debriefing sama ini. Apa? Eee. I.O nya. Mas. Kayaknya ini waktunya mepet. Ah gue pernah nih. Bisa gak 5 menit aja. Oke mas. 5 menit aja. Sudah saya siap-siap materi saya potong sudah kan. Oke 5 menit ya ini-ini aja nih. 3 bit kayaknya cukup deh. Tiba-tiba sudah menjelang kayak. 5 menit lagi tampil. Dia datang lagi. Mas-mas ini kita waktunya agak molor. Terus mepet-mepet. Mepet-mepet. Kalau 3 menit aja bisa gak? Saya sudah mulai panik kayak. Hah? 3 menit. Tau dong materi saya storytellingnya kayak bagaimana. 3 menit set up. 3 menit set up. Iya iya iya. Saya pas mau naik. Tak. Ini mau di panggung gini kan. Siap-siap. Siap-siap bang. Sudah stand by. Terus dia kayak panik dalam jam gitu. Bang bang. Bisa 2 menit aja gak? Saya bilang cukime kok tidak mau saya naik. Cuma Assalamualaikum baru turun kan. Assalamualaikum saya Ari Kiting. Waalaikumsalam. Sat. 2 menit. 2 menit. 2 menit dan itu saya baru stand up. Assalamualaikum warahmatullahi. Berkenang saya Ari Kiting saya orang timur. Sudah begini-begini loh. Cepet-cepet-cepet. Kayak anjir. Saya bilang kayak. Ini uang masih halal apa tidak nih? Tapi 2 menit. 2 menit saya. Gue inget. Jadi acara itu acara kementrian. Ada 4 menteri yang akan datang. You stand up. Kita kan kalau mau naik ke stage kan. Nyiapin kan. Gitu kan. Ayo bang. Siap-siap. Gue udah mau naik. Tiba-tiba ionya nyamperin. Bang. Sorry bang. Ada perubahan nih. Nanti dulu ya. Ya udah. Duduk lagi. Bang sekarang bang. Siap-siap lagi nih. Digituin lagi. Bang. Perubahan lagi bang. Ntar dulu ya. Tunggu ya. Dih. Dih. 15 menit 20 menit. Ayo bang sekarang bang. Siap-siap. Digituin lagi gua terakhir. Bang. Sorry. Perubahan lagi nih bang. Ini sebenarnya ada apaan sih? Jadi gini bang. Maunya nih. Semua menteri datang. Baru abang stand up nih. Jadi menteri datangnya gantian. Menteri ini datang nih. Gue udah suruh siap-siapkan. Menteri ini datang. Yang ini pulang. Yang ini datang nih. Yang ini pulang. Akhirnya lah gua gak jadi naik. Gak jadi naik. Tidak jadi naik. Tapi jadi dibayar. Enak dok. Ya gimana, itu beda perasaan. Sudah naik. Tapi itu masih lebih enak. Saya bos, 2 menit. 2 menit terus saya bu... Tidak saya buir di atas panggung. Kan sudah tidak ada. 2 menit saya mau bikin apa? Akhirnya 2 menit. Terus akhirnya ngapain? Dinding berdinding. Dinding berdinding. Ambil satu setup, langsung nari. Saya tidak tahu saya ngapain. Pokoknya saya naik, Assalamualaikum saya Ari Kriting. Saya tidak tahu saya bicara apa beberapa kalimat. Dia sudah begini-begini lagi. Jadi saya kayak macam cari tawa-tawa tipis, saya langsung tutup. Saya langsung kayak, ini kayaknya sudah harus lanjut ke acara berikutnya. Ke Ari Kriting saya langsung turun. Lalu saya kayak begitu, saya naik bahas. Saya harusnya stand up 15 menit. Tadi, iya kan. Saya langsung begitu, 2 menit selesai. Tidak usah kasih keluar batiri. Bikin rugi. Ya kan, orang sudah panik. Udah siap-siap, nggak jadi. Kang Soly yang pernah begitukan saya. Udah siap-siap, nggak jadi. Kang Soly begitukan saya, Joyland. Joyland? Joyland yang di ini? Saya di Bali. Saya Joyland di Bali dan dia present saya. Kang Soly kan kalau ngemsi begitu kan. Dia masuk dulu, bikin ketawa 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 ketawa. Habis itu udah present kita kan. Jadi dia keluar, dia bikin ketawa ketawa ketawa. Mungkin sudah sekitar 15 menit sendiri dia itu. Hmm. Mungkin ini sudah sekitar 15 menit sendiri. Habis sudah agak lama, tiba-tiba dia bilang. Oke, cukup dari saya. Sekarang kita akan langsung panggil performer kita malam hari ini. Wih, saya sudah siap-siap itu. Ya. Kita akan memanggilkan Ari Kriting. Saya berdiri. Seorang komedian yang belum jadi. Saya duduk lagi. Terus tiba-tiba dia bahas saya. Beberapa kali dia begitu kan saya. Dan... Inilah dia. Ari Kriting, saya berdiri. Orang yang akan. Saya duduk lagi. Pas dia panggil saya. Kita sambut sama-sama. Ari Kriting. Saya pas naik ke atas panggung, saya punya kepala sudah sakit. Sakit. Karena kan adrenalin sudah naik turun. Sakit. Saya stand up. Apa? 20 menit itu saya stand up-stand up. Pas saya turun saya datang ke aso. Kang, lain kali kalau present, present aja kang. Jangan tidak jadi tidak jari begitu. Kepala sakit sekali. Adrenalin naik di atas. Emang gitu ri? Saya baru rasakan ini. Hormon. Hormon naik. Hormon kupik. Hormon kupik. Hormon. Jok sakit. Anak komunitas padang itu sedik. Dia open mic. Satu beat tidak kena. Tiga beat tidak kena. Terus dia pura-pura gini. Itu kenapa ya? Udah gak tau mau ngapain. Udah gak tau mau ngapain. Udah gak tau mau ngapain. Hormon. Hormon. Kayaknya sakit. Terima kasih teman-teman. Terus abis itu. Dia dua minggu gak datang ke tongkrongan komunitas. Sekalinya datang pake masker kan. Rokoknya awalnya Surya berubah jadi Sampurna. Kenapa? Kata dokter. Gak boleh Surya Sampurna boleh. Lu gak ngatain. Dokter bilang boleh open mic gak? Dia terlalu mendalami alibinya. Terlalu mendalami alibinya. Dia masih merokok. Kalau aku bilang batuk. Oke nih. Bisa diterima. Tapi masa gak merokok? Iya kan? Aku turunin aja dari Surya ke Sampurna. Logikanya masuk lah. Tapi di Jogja tuh ya. Open mic itu kan selalu berasa kayak show. Karena kampus. Rame. Open mic stand up UIN. Apa namanya? UMY. Itu tuh sekali datang yang nonton open mic bisa 400-500. Serius? Banyak banget anjir. Karena kampus bro. Enggak enak banget ya? Wih tidak enak dong. Kita materi belum jadi. Tapi dia tau itu open mic. Iya sih. Tapi kan mereka. Tapi tidak semua penonton tau itu open mic itu tempat latihan. Iya. Iya sih. Padahal dia datang. Wah ini stand up nih. Wah lucu anjir. Padahal kita baru nyoba materi yang baru sekali kita bawain. Saya nyoba materi buat mau naik show. Show istimewa kalau tidak salah. Wah ada UAD. UAD Universitas Ahmad Dahlan. Stand up UAD bikin open mic. Rame sekali di auditoriumnya itu full bang. Itu Ali juga naik. Saya naik. Tapi itu maksudnya open mic. Mereka juga gak kenal kita ini siapa waktu itu. Wadah ternyata rame sekali. Saya stand up. 10 menit. Kosong. Itu baru ngobong. Yang ketawa. Anak-anak di samping. Anak-anak stand up Jogja. Anak-anak. Anak siapa duduk begini. Ada mukmin binateng memang. Dia tuh sampai ketawa. Sampai duduk di lantai-lantai. Di lantai ketawa. Jadi penduduk balik muka. Dia ketawa dia. Saya turun. Saya bilang. Weh ini kenapa sih? Loh mereka bilang. Kau tau. Di belakang ini. Kita dengar suaramu kayak chipmang. Micnya treble parah. Dan aku gak sadar. Kalau speaker ini kesana itu. Bukan gara-gara materi. Gak tau. Gak tau gara materi atau apa itu. Anak-anak bilang. Orang ke distrik. Kita cuma dengar itu. Gak tau. Mungkin sepin용 Π domains. Sekarang dalam Мazzle. Karena ini di depan ya. Orang-orang yang detan. Cewe-cewe itu laki-laki di depan itu sampai gini. Mukanya gini. Mukanya sampai gini nih. Mungkin. Sede apa gak mengerti apa saya Sat up. Apasih apa. Ternyata anak-anaknya di belakang. Wala То no DNA. Ya NASA you tau ya kan. Tapi 저도 aku sekarang agar-anggar. Dateng ke open mic. Ngelihat. Comic lucu. Aku diam biasanya. Karena ngeliat, anjir bagus banget Tapi kalo ada, sorry nih, bukan ada yang coba-coba Arak kita semua sih itu Kalo ada yang ngebom, terus dia bertahan lama Aku lama-lama ketawa aku Dia coba lagi, masih tidak kenal Dia coba, masih coba Masih coba, masih coba Masalah, dia tidak pernah bertahan Makanya yang saya bawa ini, sudah pernah dicoba di tempat lain juga Ya berarti memang gara-gara salon Seolah-olah-olah, itu sudah pernah coba apa ya Bang, bayangin 500 orang Lalu mau menuju show yang sebenarnya Open mic pernah ngebom gak? Pernah dong? Pernah lah Pernah dong, open mic Open mic pernah ngebom gak? Open mic Ingat gak pertama kali ngebom di apa? Pertama kali ngebom? Oh aku open mic kedua Open mic kedua, sumpah itu aku ingat sekali Karena open mic pertama, aku tidak tahu teknik Apa segala macem, aku cuma storytelling aja Terus pecah Terus, besoknya dikasih buku diktat Cetat suci Bukan, bukan, bukan Diktat kecil Fotokopian 7 halaman atau 8 halaman gitu Nah itu, ku baca kan Wah begini nih caranya Oh begini caranya Oh itu tuh Oh ini begini So pintar, so pintar Sebenarnya takde Pecok Waduh 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 Lo beke bebek banget Lo beke bebek ya Beke bebek ya Aku lempar, puff, bayanganku lari kesitu bro Kembali dia Tidak bersamamu Saya open mic ketiga Puff, open mic pertama itu Pecah Di Ria Jenaga Cafe Malang Pecah Kayak Aku merasakan Wah, kayaknya ini Aku terlihat manusia paling lucu Itu open mic pertama ku itu Open mic pertama ku Wah, menyenangkan sekali aku Merengkuk energi-energi ketawa-tawa yang membuatku semakin merasa tinggi hati Open mic kedua Pecah lagi Wah, semakin aku teman-teman komunitas kayak Kayaknya seorang bintang telah hadir di komunitas kita Dia pecah ini dua kali Jadi pas open mic ketiga itu kayak Aku bisa melakukan apapun Semua pecah, saya ngebom sendiri Itu saya langsung kayak Aduh-aduh Saya juga ngebom tiga deh Ngilu, ngilu ujung-ujungnya semuanya tuh kayak Ketiga dan saya masih ingat materinya Ngilu Saya bom materi tentang nuklir Allah Memang Mamat Gunsop Mamat Gunsop itu bukan hanya baru-baru sekarang kita cipta kan Dia open mic Tidak Bawa materi nuklir Intinya nuklir itu ada satu Ada satu Apa? Zat Apa ya? Apa disebutnya? Atom Itunya itu bernama Dordord Dalium Hidrogen Oh beta Reaksi Reaksi beta Fusi sama fisik Reaksi fusi sama fisik Reaksi fusi sama fisik Aduh 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 Selamat lah Selamat lah ya Makanya saya hari ini karena Eh kemana? Saya juga harus pulang Saya juga pulang Tadi izin sama istri cuma ini Pak RW Pak RW Pak RW Sampai sarapan pagi Sabar dengar dulu Teman-teman saya minta pendapet deh Ini kan saya lagi sakit Iya Bisa tidak malam ini Pak RW yang jaga dulu Eh Boleh ya? Gak bisa dong Demi warna Demi warna Demi warna Harusnya Pak RW Saya sakit Pak RW Harusnya bisa sih Pak Hah? Bapak kan pengayong masyarakat Iya Nih kalau ada apa-apa Tapi kenapa saya sisipin diri Aku tidak bisa berdiri Mat Saya pusing Aku tidak bisa berdiri Jangan-jangan impotent Hahaha Bodoh Eh Hansip macam apa nih? Sudah Saya balik dulu ya Aduh Badan-badan sakit eh RW suruh jaga Eh Saya Pak RW diam sudah disitu Disitu aja Eh Disitu aja Jaga aja disitu Wah Hansip gila nih Keamanan warga terjaga Keharmonisan keluarga saya kan Enggak kalau saya nggak pulang Hah? Males Iya Berkumpul bercanda Membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi Bahagia Abduh Jangan aja Tabar tabar Ribut capek Aduh ribut semua